Pembesar penyakit kanker menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, Jawa Barat khususnya. Bahkan saat ini fenomena kanker berbentuk seperti iceberg atau gundukan es yang makin lama makin menanjak jumlah penderitanya. Nah, masyarakat perlu mengetahui jika penyakit kanker bisa disembuhkan, tapi dengan beberapa kondisi. Ditemui di Kota Bandung, Ketua EASAN Kanker Indonesia atau YKI Jawa Barat, Dr. Derajat Suwardi menyatakan jumlah penderita kanker di Jawa Barat paling tinggi jika dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Bahkan jumlah tersebut pun terus meningkat seperti fenomena iceberg atau gundukan es yang semakin lama semakin menanjak. Data YKI menyebutkan pada tahun 2005 kematian akibat kanker di seluruh dunia mencapai 7 juta orang, 11 juta kasus baru kanker, dan 25 juta orang hidup dengan kanker. Tahun 2030 diperkirakan kematian akibat kanker menjadi 17 juta, terdapat 27 juta kasus baru dan 75 juta orang hidup dengan kanker. Kanker pun 70% hidup di negara berkembang termasuk Indonesia karena faktor pengobatan yang kurang maksimal. Dr. Derajat pun menyatakan banyaknya masyarakat yang menggunakan BPJS menjadi salah satu penyebab terus berkembangnya kanker di Jawa Barat karena penanganan yang lama dan obat yang kurang efektif. Beberapa faktor resiko pun perlu diwaspadai masyarakat seperti adanya benjulan di payudara hingga merokok ataupun sering terpapar asap rokok. Faktor sama di mana-mana, ada internal faktor dan eksternal faktor. Internal faktor yang genetik tadi, yang hanya 5% yang diturunkan, tetapi gen yang lain itu 95% tidak diturunkan. Nah faktor eksternal yang bisa kita kelola, kalau internal kan kita sudah turun, sudah ada di dalam tubuh kita. Sehingga eksternal yang kita coba kelola, terutama dengan media event ini, akan ada kita memenangkan lifestyle yang baik untuk masyarakat kita agar dia terhindar dari kanker. Tapi penderita kanker tentu saja bisa disembuhkan. Dr. Drajat mengatakan, jika masih stadium 1, peluang kesembuhan kanker mencapai 93%, stadium 2, 81%, stadium 3, 67%, dan stadium 4, 15%. Karenanya dirinya berharap masyarakat segera melakukan upaya deteksi dini kanker dan mewaspadai faktor resiko sebelum timbul gejala. Budi Hartati, Bandung TV